Kita sudah lakukan pengecekan, itu tidak benar. Yang ada karena tindakan pengamanan oleh aparat kepolisian dengan menyemprotkan gas air mata, ketiup angin sehingga terjadi gangguan penglihatan untuk sementara. Kepolisian Republik Indonesia angkat bicara terkait warga Pulau Rempang yang terkena gas air mata saat kericuhan terjadi. Diketahui kericuhan sempat terjadi antara aparat gabungan dengan warga pada Kamis 7 September 2023 saat pengosongan lahan di Pulau Rempang. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, menjelaskan bahwa cikam warga terkena asap gas air mata karena tertiup angin. Brigjen Ahmad Ramadan menegaskan bahwa warga yang terkena gas air mata sudah mendapatkan penanganan medis dari polda kepulauan Riau. Dikutip dari tribunis.com, Ramadan pun membantah adanya bentrokan antara warga kepulauan Rempang dengan pihak aparat yang menegaskan bahwa pihaknya hanya melakukan pengamanan. Untuk informasi, kericuhan tak terhindarkan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis 7 September 2023. Ricuh tersebut terjadi akibat warga menolak terkait pemasangan patok di Pulau Rempang. Warga Rempang galang memblokade jalan serta menghalangi masuknya aparat gabungan yang hendak memasang patok. Gas air mata sebelumnya ditembakkan untuk membuat mundur massa yang menghalangi tim gabungan. Kehadiran sejumlah aparat gabungan sontak disambut histeris sejumlah warga di sana. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!